bismillahirrahmanirrahim sedang viral pengobatan oleh ibu ida dayak yaitu pengobatan yang bisa menyembuhkan orang tuli jadi bisa mendengar dan bisu bisa berbicara bisa juga menyembuhkan patah tulang orang lumpuh bisa jalan meskipun jalannya belum lancar bu ya dan semua itu dilakukan dalam sekali pengobatan pengobatannya hanya dengan memijat bagian yang sakit dengan minyak apakah kita sebagai umat islam boleh berobat ke sana bu ya karena ribuan orang mengantri untuk berobat ke ibu ida dayak bu ya mohon bimbingannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siapapun yang hidupnya bermanfaat untuk umat untuk manusia maka harapan kami adalah semoga Allah memberikan kebaikan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang bermanfaat untuk kemanusiaan dan semoga memberikan petunjuk lebih tinggi lagi pangkatnya nanti seperti itu ada orang hidupnya memberikan pertolongan bukan urusan pengobatan saja orang non muslim berbuat baik sedekah berderma maka Allah akan beri imbalan tapi di dunia akan beri kebaikan di dunia ada pun urusan akhirat adalah sesuai dengan keimanannya selagi dia tidak iman tidak mendapatkannya kan begitu makanya dia akan beri orang berbuat baik di dunia orang yang non muslim sekalipun maka Allah akan beri balasan kebaikan cuma di dunia saja karena syarat akhirat adalah harus ada iman itu al-Qaida makanya orang non muslim kalau dia bisa berbakti pada orang tuanya maka Allah akan beri kebaikan di dunia orang non muslim yang dia baik dengan tetangganya Allah akan beri kebaikan di dunia akan Allah beri pertolongan Allah maha kuasa dan Allah maha adil baik kemudian masalah pengobatan pengobatan itu termasuk bagian yang memberikan kemanfaatan maka yang perlu kita cermati adalah terlepas dari siapa orangnya kami memberi rambu-rambu secara umum sebab hari ini bisa saja keluar fulan si A besok keluar si B berdua si C cuma rambu-rambu dalam pengobatan semacam ini dari pertanyaan apakah boleh kita berobat kepada orang non muslim jawabannya adalah jika itu pengobatan yang sifatnya mengandalkan keahliannya maka hal itu bukan sekedar boleh memang kita diajarkan diperintahkan untuk kita bertanya kepada orang punya keahlian sehingga dokter kita boleh pergi ke dokter yang non muslim sekalipun urusannya gigi yang diajarkan gigi maka kita bawa ke gigi kita agar dibenahi oleh seorang non muslim sekalipun tentunya masa dalam Islam ada aturan dokter laki perempuan itu karena ada aturan dalam Islam tapi secara umum anda seorang wanita muslimah ingin menai gigi anda kepada seorang dokter non muslim maka sah-sah saja ini berkenaan dengan keahlian termasuk operasi segala macam sama diperkenankan karena berkenaan keahlian keahlian adalah sesuatu yang dibelajari secara dohir maka jika halnya semacam itu kepada siapapun penguatannya sah karena dia keahlian operasi jahit segala macam jahit luka segala macam ya sah-sah saja atau apapun termasuk ilmu picit sekalipun anda seorang laki-laki yang picit kepada seorang laki-laki non muslim maka sah saja karena memang keahlian itu tentang picit jadi sebatas keahlian maka anda boleh tapi kalau sudah dihubungkan dengan sesuatu keyakinan maka ini menjadi kisahnya berbeda saya tidak tahu ini bukan membawa kepada si ACB misalnya ada orang dengan cara pengobatan lalu orang tersebut dengan keyakinannya minta kepada yang diyakini untuk menyembuhkannya maka anda tidak boleh datang karena bisa saja di sana kemudian seorang datang kemudian sembuh tambah bahaya kenapa setiap masa akan berubah keimanannya padahal itu ujian dari Allah disembuhkan yang nyembuhnya kan tapi kenapa diuji ujian berat bagi kita berangkat ke dok ke orang yang suka mengobati tapi menghubungkan dengan keyakinannya lalu disampaikan kepada pasien tak tanya sembuh pasiennya berubah berubah iman ini bahayanya tapi selagi tidak ada hubungannya dengan hal-hal keyakinan semacam itu maka sah saja kita pergi seperti dokter dan lainnya tukang pijet dan sebagainya ada istilahnya di Jawa sangkal putung kalau ini sah-sah saja kalau itu memang keahlian dan terbukti dan tidak menghubungkan dengan dengan keiman tapi kalau sudah saya akan minta kepada Tuhan saya namanya pohon pisang semoga engkau sembuh dah tidak boleh kita datang sembuh betul kita besok beriman kepada pohon pisang makanya tolong perhatikan ini terlepas dari benar tidaknya berita itu jadi rambu-rambu dalam berobat semacam itu jika di hubungan keyakinan tidak boleh anda datang bisa jadi anda sembuh ujian bagi anda iman anda hilang makanya kenapa tidak boleh datang ke dukun dan sebagainya karena dukun tidak menyebabkan kepada Allah menyebabkan sesuatu yang membahayakan tak tohnya sembuh yang nyembuhkan Allah sebetulnya cuman melalui jadi Allah memberikan rezeki memberikan pengobatan bisa saja melalui cara benar marah cara tidak benar orang memberikan kekayaan pada seseorang ada dengan cara dagang jujur ada dengan cara merampok bisa kaya orang merampok bisa tapi kaya yang merampok koruptor bisa kaya kaya korupsi jadi bisa saja rezeki itu Allah berikan kepada manusia dengan cara benar dengan cara yang baik dengan cara yang jelek termasuk pengobatan bisa saja ujian di uji oleh Allah dengan berobat dengan cara yang haram cara yang tidak benar atau cara benar maka anda harus faham dalam hal ini anda pun orang itu punya agama tertentu ya suka-suka orang orang yang non muslim ini akan ramur seorang muslim anda seorang muslim yang harus anda jaga pertama adalah iman anda makanya kenapa datang pendukunan itu karena pendukun dukun yang sesungguhnya yang mempercayai tentang hal aneh-aneh begitu itu bahaya sudah kita datang ke sana lalu berubah keyakinan kita benar juga ini wah akhirnya tanya siapa yang dipanggil-panggil itu akhirnya akhirnya mempercayainya keluarlah dari keimanan semacam itu baik ini adalah rambu-rambu anda seorang muslim dalam berobat kemudian setelah itu nanti ada masalah marhala irsyad nasihat yang lebih baik lagi adalah kalau anda berobat ya tentunya harus ada pertimbangkan sisi lain ada seorang muslim kepada dokter yang muslim misalnya yang muslim kalau non muslim ya sah-sah saja ini dalam irama kebersamaan tidak dilarang yang demikian itu kalau muslimah ya pilihannya misalnya muslimah seorang muslimah lihat harus membuka auratnya dibuka oleh seorang muslim laki-laki atau seorang non muslim tapi dia terhormat tentu biar pun non muslim keberi non muslim tapi dia wanita sama-sama wanita ada wilayah wilayah tertentu jadi adil islam itu karena ini adalah urusan keahlian bukan urusan urusan dunia-dunia goib tadi kalau sudah ada hubungannya dengan permohonan-permohonan hati-hati jika dia memohon kepada selain Allah anda tidak boleh datang sama sekali biarpun katanya ribuan orang katanya sembuh katalah sembuh maka katailah justru di saat sembuh itu ada ujian keimanan bisa keropos hilang imannya dengan itu semuanya dulu kan juga pernah ada anak kecil di mana itu yang katanya menyembuh menjadi sebuah kesembuhan karena apa ya cincin atau batu lupa ya misalnya lupa nih cerita dulu itu baik macam-macam akan tapi katailah orang beriman mudah tidak akan mudah terpedaya dengan apapun tapi ingat jika ada orang punya agama beda punya keahlian semacam itu anda jangan mencacu juga jangan mengolok dan kami sampaikan kepada anda yang di luar wilayah islam yang kami sampaikan ini hanya rambu-rambu untuk kaum muslimin rambu-rambu untuk kaum muslimin bukan ini adalah untuk anda jadi mohon tidak ada ketercinggungan dalam hal-hal semacam ini anda seorang kristiani anda bisa percaya dengan cara-cara pengobatan yang ada ritual-ritualnya cara orang kristen anda orang hindu ada aturannya sendiri anda pun tidak harus percaya dengan ritualnya orang muslim anda hak-hak anda kami pun juga tidak boleh tidak dipaksa harus percaya dengan cara ritual anda dan pengobatan ini adalah agama tidak boleh dicampur adukkan tapi kalau masalah keahlian anda seorang kristiani anda seorang budis anda seorang hinduis punya keahlian di dalam hal tertentu ya seperti halnya kami seorang muslim punya keahlian di dalam tertentu anda boleh kami juga boleh karena ini masalah keahlian mohon ini hal-hal semacam ini kadang-kadang dijadikan bahan untuk memecah belah umat dibikir mencaci mengolok dan sebagainya karena apa Islam mengajarkan keindahan sehingga kita juga tidak tidak boleh ya caci maki olah-olah tidak boleh tapi ini rambu-rambu maka rambu-rambu adalah untuk kaum muslimin saja wallahuaklam bisawab